Halo Sobat Traveler, ikutin kami untuk seharian keliling Danang ya kami akan ajak kalian untuk menuju destinasi anti mainstream di seputaran kota Danang selamat pagi kawan, jadi saya sudah sampai di tempatnya Lady Buddha di Danang ya ini ternyata banyak monyet disini nih gila nih banyak banget monyet-monyet tuh ya di sepeda motor tuh saya nggak banyak deket ya jadi disana tuh ini seperti monkey forest ya begitu nih juga nih nah nanti gimana nih kalau keluar nih oke sekarang kita mau masuk di luar ini hampir sama seperti kalau di Hainan ya jadi Iguaninsa nya nah ini juga Lady Buddha ini juga sama nah jadi persis diatasnya bukit begitu nah kita masih naik lagi ya begitu cukup tinggi jadi biasanya Lady Buddha ini memang terletak di atas tebing ya yang paling tinggi jadi kelihatannya supaya dia bisa memberkati seluruh kota begitu nanti dari atas kita bisa kelihatan ya pemandangan teluk di Danang ini nih ini gerbangnya ya kalian mau Wigi danang wajib kesini oke jadi langsung kita ke Lady Buddha ya tempat souvenir di sini asli banget ya tempatnya ya sejuk jadi banyak pohon dan ini ya ah ini dia Dewi Konim yuk kita coba cari tempat lagi apa ada tempat yang buat foto yang bisa lebih bagus lokasinya nih penyata rame ya juga salah satu tempat wisata wajib kalau kita ke Danang begitu kita cari tempat posisi yang enak yang jauh yang jauh dan semua kelihatan sampai atas gitu gitu tuh oh ada yang orang jual foto juga nih eh 50ribu sekali foto nah dapat seperti ini gitu gitu tuh banyak biku juga nah ini rupanya yang terbaik di sini posisinya nah tuh di sekarang kita mau masuk ya di ruang bawahnya Dewi Konim itu ada apa Oh enggak boleh pakai sepatu gitu apa sepatu dulu jadi tempat untuk berdoa ya di sini oke jadi tuh tadi ternyata tempatnya berdoa ya oke jadi tuh tadi ternyata tempatnya berdoa ya sekarang kita turun oke sudah selesai jadi ternyata kalian wajib kesini ya salah satu destinasi yang kalau saya bilang menarik ya untuk ke Danang coba nanti kita cari lagi di atas itu ada gerbang dibaliknya gerbang itu ada apa kita explore semuanya sampai kita tahu apa aja yang ada di sini ini ini ya kita coba lihat di dalamnya sini ada apa oh jadi ini kuilnya ya oke jadi di belakang saya itu adalah kuilnya ya sedangkan di sekitarnya kiri kanan itu banyak patung-patung semacam dewa mereka begitu nah ini ya dan di belakang saya ini adalah pintu gerbang nah ini pintu gerbang dari kuilnya oke sampai di sini dulu ya kita cari destinasi lainnya setelah ini oke oke jadi ini salah satu destinasi setelah dari Lady Buddha ya Sontra Marina Cafe ini modelnya ala-ala Santor ini begitu tempat parkir sepeda motor di sini yuk kita masuk dulu sekarang jadi seperti ini ya dalamnya gitu depan itu langsung ke laut ya ini 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 adalah bermaga di atas ini cafe nya ya gitu model-model ala Santor ini jadi biru dan putih oke kita langsung naik coba ya jadi ini tadi setelah minum kami coba naik ke atas dan foto-fotoan jadi Sontra Marina ini berada di antara Lady Buddha dan Danang kalau mau ke Lady Buddha pasti melewati Sontra Marina ini sampai di sini dulu jangan lupa komen like dan subscribe ya sampai jumpa di destinasi berikutnya salam traveling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati